Intro Udisha itu harus dilihat secara holistik kita tidak bisa secara farsial untuk menentukan sebuah problem sama seperti biologis Oke next Oke Ini basic dari patrofisiologi Diabetes Karena ini diambasnya Untuk salah yang umum aku gak bahas yang tipe 1 ya Aku bahasnya yang tipe 2 Tipe 2 ini Kejadiannya karena perilaksifikan salah Ya yang terjadi pada saat Diabetes tipe 2 Dengan yang dicerminkan Dengan diperbikinnya Gula darah tinggi Dan kalau Di tes stabilis 1 cm juga tinggi Itu juga pasti kalau semua Ini salah satu penyebab-penyebabnya Ya Yang biasa Dipahami naikas Makanya interkensinya Interkensinya biasa dengan penambahan insulin Itu ialah Karena ada defective di Beta cell Yang dipahamikan Biasanya kalau gula darah naik Berarti defectivenya di Pankreas Bantu aja insulin Kan awalnya gitu kan Karena terbukti setelah menambah insulin Pasti turun Gak mungkin gak Respon awalnya Walaupun nantinya harus ngambah dosis Tapi respon awalnya Kenapa yang itu dipakai Karena betul Menurutkan beda-beda secara instan Itu menanamkan pemahaman bahwa Sudah pasti gagal Pankreasnya Padahal Di awalnya Tentu Justru yang terjadi Malah diperinsulinemia Insulin sudah tinggi Ditambah lagi Memang betul Burungin Tapi Itu bukan berarti Insulinnya sudah Kurang Bukan defective Kejadian defective Beta cell ini Justru ini Delight stage Terasa sudah menjadi Kepromisan Akhirnya Ya bang Seperti Anggap aja Langkah kita itu Beta cell yang bersih Yang bahas insulin Kalau digas terus-terusan Untuk menghandle Gula yang tak turun Akhirnya jebol Ya makanya Di ketoronisannya Memang Akhirnya ini Masalahnya Bahkan bisa seperti Tipe 1 Yang akhirnya gagal Bahas insulin Akhirnya Akhirnya Kepul Kepasibosis Akhirnya sama Tipe 1 Tipe 2 Bisa Kalau sudah Terlalu parah Terus Gulat Jadi Pemahaman diabetes Itu biasanya Intoleransi Terhadap Glukosa Yang diketahui Biasanya Kalau habis makan Pasti gula-gulanya Lompat Tidak terkontrol Kalau yang masih normal Postprabialnya Dua jari kejam Turun kembali Di bawah status Tapi kalau yang Diabetes yang Di sebut diabetes Terdeteksi awalnya Yalah Postprabialnya tinggi Betulah Jadi intoleransi Terhadap gula Terhadap Antohidrat Makanya Setelah yang digunakan Yalah Orang di postprabialnya Sebetulnya Bukan hanya Postprabialnya Yang bermasalah Bukan hanya Intoleransi Dengan Kargoidat Bula darah Kuasanya Tertinggi Ya kan 12 jam Setelah Dites Setelah dia gak makan Setelah dia tidur Pagi bangun Ada Hubungan Postprabial gak Enggak ada Sudah Absorptif Sudah Sudah Misalnya ini Gula yang dia Ukur di pagi hari Saat dia berpuasa Itu udah gak ada Bukannya sama Intoleransi Kargoidat lagi Itu sudah berhubungan Dengan Ekses produksi Dari Gula darah Di diterima Belum makan Apa-apa Mgulanya tinggi Betul gak diabetes Seperti itu Berarti bukan hanya Intoleransi Karena kargoidat Dimakan Jadi Gak konyol Kalau yang tanya Cuman Harus makan apa Jadi diabetes itu Untuk nyumbang Tidak hanya Harus makan apa Karena problemnya Ialah Ekses Glukose production Dan Glukose production Yang udah Excess level ini Ditambah oleh Masuknya Gula dari kargoidat Otomatis Makin Makin tinggi dong Dan insulin Tidak mampu Menurunkannya Karena mengalami Resultasi Membiarkan Makin tinggi dong Jadi Serakan-akan Postpartial Terlalu Terlalu Masih Parah Tapi Akar Masalahnya Sebenarnya Pada saat Dari Pagi Sudah Tinggi Dan Ini Yang Biasa Di Belajarin Terjadi Dari Di 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 Gastric Empty Pengosongan Lampunnya Setelah makan Terlalu cepat Sehingga Otomatis Karbohidrat yang Terdigest Lebih cepat Masuk Ke Blastring Ke Limpatik Portal Makanya Awalnya Orang Yang Mulai Alami Alami Dia Alami Di Dia Mulai Sering Lampar Sering Masa Bulat Lampar Itu Rasa Apa Karena Dia Makan Gak Lampun Gaksim Tingin Lalu cepat Jadi Basic Fisiologi Lampun Dicontakan Ini Itu Sebetulnya Untuk Memproses Makanan Untuk Memahat Untuk Juga Untuk Mengatur Glykemia Jadi Glykemia Di Darah Masuknya Gula Dari Makanan Itu Sebetulnya Sudah Terkontrol Kalau Lampun Kita Lampasnya Bertahan Keselapnya Masuk Kepungguluh Hepatik Portalnya Kepungguluh Sebelum Dibayas Keselapulasi Itu Juga Bapak Sekolah Terbatas Pelan-pelan Jadi Glykemia Postpartia Tiba-tiba Naik Itu Kalau Yang Benar Kalau Hamping Lama Tapi Kebanyakan Orang Sekarang Karena Makanannya Digi Cargo Yang Cepat Selam Artinya Tidak Sama Di Lampun Itu Yang Membuat Glucose Terlalu Cepat Makanya Memang Ini Salah Pemijunya Kalau Kita Mulai Makan Refined Food Artinya Tidak Butuh Lama Lama Sudah Direfined Di Cerna Lama Lama Sudah Cepat Keterapannya Itu Memang Kesalah Takut Mendom Kita Bisa Alami Dibayas Itu Dari Makanan Tapi Hari Kita Ada Makan Dan Efeknya Kalau Gula Yang Tinggi Terus Kan Tadi Insulin Tinggi Terus Loh Tugas Tugas Mendefeksi Ketinggian Gula Darah Harus Menurunkan Harus Turun Terus Kalau Insulin Udah Mengalami Insulin Resistant Resistant To The Action Of Insulin Karena Mengalami Reduce Glukose Uptake Uptake Gulanya Sudah Turun Akhirnya Gulanya Dibiarkan Karena Kenapa Diuptake Karena Sudah Insulin Resistant Insulin Ada Tapi Sinyalnya Itu Tidak Mampu Membuat Gelumpat Yang Sebagai Membal Masukin Gula Untuk Naik Kron Kansel Mulai Terjadi Repensi Gula Yang Tidak Masuk Kedalam Sel 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 Di Dara Sepertinya Di Per Di Bideng Gula Terat Tinggi Ya Kan Itu Diabetes nya Tapi Yang Orang Tidak Tau Efek Dari Insulin Yang Tidak Tensitif Lagi Dibetangkan Resel Paling Bahaya Kalau Di Adiposis Di Sel Di Diting Bensi Kita Piping Perut Paha Kita Kalau Sensitive Insulin Itu Bahaya Karena Otomatis Lemaknya Bojol Orang Bikir Lipolisis Itu Bukannya Bagus Pas Kita Bisa Kulus Dan Contohnya Kita Gim Olahraga Ya Kan Kejuannya Menteri Gelipolisis Artinya Lemak Dilepas Dari Tengi Bensin Dilepas Dari Piping Perut Paha Kita Dipak Pah Kita Pengen Seperti Itu Betul Saat Kita Ngegas Saat Kita Ngegas Diri Kita Untuk Pengeluarkan Emak Di Polisi Seperti Bagus Tapi Saat Kita Nggak Ngegas Di Polisi Tertinggi Itu Yang Bagus Excess Fatty Acid Di Darah Ini Kalau Dikombinasikan Dengan Orang Yang Masih Pih Pih Ada Yang Namanya Ini Karena Kofi Tentang Dijam Aku Nggak Jalaskan Dileks 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 Jadi Bagaimana Juga Gula Dan Lemak Tidak Cocok Bersama Sama Untuk Mekan Menurut Karena Tubuh Kalau begitu Insulin Yang Naik Ini kan Kondisi orang diabetes Itu kan Insulinnya Masih tinggi Insulinnya tinggi Pro nya Itu Bakar Gula Fatty Acid Yang Berendara Di Darah Terlebih Harusnya Masuk Dalam Sel Lemak Bukan Di Dan Jadi Gini Setiap Insulin Naik Lemak Muntur Insulin Turun 68 Kalau Insulin Tinggi Tapi Lemak Di Luar Yang terjadi Dengan Lemak Itu Lemak Itu Tidak Pernah Bisa Dibakar Untuk Energi Dalam Sel Lemak Itu Tidak Menjadi Buar Baku Energi Lemak Itu Menjadi Lipotoxicity Di Sel Tersebut Sifatnya Toksik Kenapa Lemak Itu Berhenti Di Sitoplasma Tidak Masuk Mikropondria Terimakar Terus Sel Sel Seperti Gula Dimitokondria Tetap Seperti Gula Lemak Yang Excess Itu Cuma Menjadi Rancun Lipotoxicity Makanya Pada Sel Sel Itu Sudah Melambil Lipotoxicity Munculan Biasa Gwisterol Seramai Yang membuat Insulin Sesetik Kota Setul Itulah Kenapa Pendapat Umumnya Tidak Mendah Lemak Lemak Itu Berbahagia Jangan Makan Tinggi Lemak Itu kan Paradigma Yang kita Dengar Selama Ini kan Benar Benar Masalah Tapi Benar Masalah Masalah Setelah Visually Benar Memang Salah Bagi kita yang Benar Memang Memang Ketosis Kalau Disini Masalah Makan Kanto Dan Tidak Pernah Mau Mencoba Ketosis Aku Juga Ngomong Sama Ken Dokter Ken Duduk Ken Tidak Tidak Lepas Tidak 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 Bagi yang sudah KF Tidak 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 Sampai Tidak Tidak Terus cara yang salah. Kenapa? Dia gak ngerti harus lompaskan pilihan tapi dia cuma gak lemaknya banyak. Ubah jalan gak? Dilomporkan selain resistan gak? Jangan bangga dengan makan lemaknya. Bangga dengan bisa lebih ketosisnya. Aku udah ketosis. Jadi makan lemak fine aku pakai energi. Aku tidak perlu jalan lemak seperti dulu. Tapi kalau masih makan kargo, sampai ke parkour, udah ngomong is the best. Kenapa? Karena substrat competition dari kajian saya kali ini gak? Hukumnya tidak bisa diubah-ubah. Kalau kamu makan kargo, tubuh pasti pilih kargo untuk energi. Lemaknya diapain? Semua ekses lemaknya mau diapain? Salah dong kalau dia menyerang lemak. Akhirnya ikan malah pro menyuruh orang tersebut mengambil protoksisi. Makin insulinasi setelah ini, dijamin. Jadi pemilihan sukses bahan bakar di tubuh itu menjadikan juga perilaku kita. Kalau kita gak makan kargoida, ya aku makan sumber hewan ini pasti nyanyikan telur ayam daging. Gak ada aku hidarin lemaknya. Aku makan semua. Tapi begitu kita, ada uang kargoida, dipilih kita paling banyak nasinya, rotinya, minyak. Ya jangan kebayangan lauknya. Jangan kebayangan lauknya lah. Udah bener kan? Sekarang itu orang, banyak yang masih sehatnya makan nasi, tapi lauknya sesukupnya kan? Banyak yang makin gas kata makan nasi, lauknya dibanyakin. Bener gak? Bener kan? Setelah makan yang makin kalah, makan lemangnya, ah, biasanya cuma makan nasi, pente, ayam, sambung. Eh, sekarang bayangin nih. Nah, makan kepadang, kasih-nasinya tambah terus, lauknya tidak tambah terus. Betul gak? Kadang-kadang, kayak perpaya tanggal kan? Tapi itu, ngeliatnya apa? Jadi dapet dua arus, gula dan lemak yang berarti, mana yang harus diambil begitu? Aku paling gak suka hidup bikinnya. Untuk mencetak gula dan naik, tumbuh selalu. Jadi gimana? Caranya pun penting bulan-bulan. Antara aku bakar, aku simpan jadi magogen, atau aku simpan jadi lemak. Lemak yang mencet masuk, ya masuk sebagai lemak juga, ketengan bensin. Gak aku bakar, karena aku bakar lemak, selama gulanya masih naik. Selama insulinnya masih merintahin ibu, untuk masukin gula. Jadi polanya itu, yang kita harus diambil seperti itu. Makanya aku tuh gak pernah, ngajarin KM, berisisi makanan, kenapa? Kadang-kadang salam sehat, di otom-otom orang-orang yang berapa lemak, sehat-sehat ya, berus-us ya. Jadi berguna dengan awalnya, dia ngasih tau bapak ibunya, bilang gitu, Udah pak, bakal lemak aja, banyak sehat. Mudah-mudahan itu bisa belajar dari aku nih. Salah, kita jangan sampai salah ngasih tau info ke orang. Jadi kalau orang itu belum bisa berubah, masih mau memaksa harus makan nasi, ya tetap dengan pola ini, ya jangan gila papa. Lauknya juga jangan lihat banyak. Kalau dia mau lepas nasi, oke, masih mau gak mau dia makan lauk, kan? Mau makan apa lagi? Masa piringnya dimakan? Kalau dipintu dari nasi dan lauk, kalau nasinya dikluarin, yang ganti nasinya apa porsinya? Ya sama. Lauknya juga, kan? Gitu. Oke, next. Ya, ini yang tadi aku jelaskan ya tadi udah ya. Jadi penyebab-kebab seperti disease itu, jadi diabetes itu biasanya juga itu disertai dengan gatal jantung, renal failure, gatal digal, hipertensi, dan masalah umur darah, terosklerosis. Ini penyebab-kebabnya, hiperinsulinemia, adivocating dysregulation. Jadi hiperinsulinemia, yang tadi aku bilang tadi, jadi, orang diabetes itu belum tentu langsung defective, walaupun iya di chronic case-nya, tapi di awal inisiasinya, waktu habis nasinya masih selamat, 9 ke 12 itu pun, itu belum tentu, insulnya udah kurang. Enggak, itu hiperinsulinemia. Dan adivocating dysregulation, adivocating ini ya, formula yang disekresikan oleh penegi bensin kita, kepada kita, mensekresikan adivocating atau lectin, tetap itu formula penyaknya, lectinnya tinggi terus, tapi ini gak berasa, lectinnya itu tinggi, kalau dia nyak, dia gak berasa nyak, dia merasa tinglapa. Ini baru refleks ya, psychological stress, oxidative stress, ini berbagain ya, tapi ini, fisiopatrologika mekanismenya, yang tertaruh dari efek sebelum seseorang, mengalami chronic disease, seperti ini, yang jangan diperhatikan ya, sistem sarahnya. begitu seseorang mengalami hipertensi, gagal ginjal, sakit jantung, heart failure, diabetes, arteriosklerosis, yang naik duluan yalah, sympathetic nervous system activation. Sistem sarah stressnya, overactive. Sistem sarah stressnya, kemudian stress masih, aku tidak ngomong stress dalam konotasi stress, psikologi aja, tubuhnya stress. Kan stress itu kan, diceritakan oleh sistem sarah, stress dan relax, sistem sarah. Nah, sistem sarah yang mengatur sistem stress, ini overactive terus, kita sih. Otomatis, untuk mengimbang ini, sistem rasnya, Renin-Aniotic Tracing System. Jadi, sistem ras ini, tujuannya untuk men-support sistem stress. Contohnya, untuk membuat, menaikan tekanan darah ini mudah, kalau rasnya sudah aktif. Kenapa? Ya, menentangkan darah. Coba, kalau dengan tekanan pressure nilai yang sama, misalnya 10 APA, 20 APA, tapi, kadar, fiskositas cairannya aku naikkan, mana yang lebih cepat? Yang lebih enger, mana yang lebih enger. Untuk menaikan tekanan, saya pakai pompa nih, dia pakai pompa dengan kecepatan yang sama, pompanya power yang sama, fiskositasnya berbeda cairannya, mana yang tekanan lebih tinggi? Yang lebih enger, yang lebih enger, Jadi, kayak gini, aku kalau mau menentangin darah, gampang. Aku nih mulai ini, gini. Guta mulai itu dari kondisi darah, aku masih enger. Kan, dan aku harus kirim kemana-mana nih, supaya tipah. Aku kan lebih, mesin APA ini, tubuhun mesin. Pompa jantung ini, yang lebih bisa mendistribusikan, energinya, supaya mencari tempat-tempatnya, digunakan untuk, aku lari. Untuknya, efisien. Gimana supaya efisiennya, kemana-mana. Jadi, dia tidak hanya mengandalkan pompa jantung, tapi dia harus, merubah sistem pengairan, dengan energi sulit tubuh, supaya lebih efisien. Piskositas medium pengantarnya, aku naikkan juga keantarannya. Jadi, ininya dengan detak yang sama, pokoknya yang sama, gak perlu lebih cepat lagi, untuk dicapai, tekanan lebih tinggi. Jadi, menaikkan tekanan ini, penting gak kalau kita lagi lari? Penting kan? Ya. Otomatis, kalau simpatitas tonnya naik, peras ikut naik. Karena sistem perasa yang dia tahu lagi, tahunya, karena sistemnya naik, ya, aku harus bantuin. Peras ikutnya, aktif pada saat, aku harus bantuin. Tapi, pada saat simpatetik, bayangin, orang diabetes, lagi duduk santai, simpatetiknya tinggi. Peras ikut tinggi. Gak nesensa. Tapi, tidak terjadi. Karena, kalau diorang sehat, simpatetik, dan peras ini naik, kalau dia lari. Kayak aku nih, alhamdulillah, insya Allah sehat. Kalau aku lari, naik nih semua ini, simpatetik, dan perasku. Dan aku tertel. Bantu. Dan yang paling terpenting, endotelial, sel, pemuda raku, bantuin tekanannya. Tanya sama orang lainnya nih, Mas Nani. Mali, kalau dengan popa yang sama, kita udah nangis kositasnya, untuk lebih efisien, sampai kemana-mana. Kalau kita bisa ngatur, supaya selang-selang yang nantar itu, diperkekil lagi. Bisa lebih cepat lagi gak? Ya kan? Daripada selang dengan, ruangan segini, ngalir dekat cepatnya segini, tapi lebih efisien gimana ya? Ajarin aja. Oh, kanannya lebih tinggi lagi, kayak selang disemprot. Berarti, endotelial sel, pemuda raku harus bantuin dong. Nah, simpatetiknya, aktif, ah, pemuda raku, dibantuin, falso-konstriksi, ah, tegang terus pemuda raku, diperkecil terus, kalau ukurannya. Bukan selang mereka, mereka tahunya, karena simpatetiknya, aktif. Buat sistem ini harus dibantuin, falso-konstriksinya harus dibantuin, di pemuda raku. Sistem prasentuk, provoagulasinya, protrombinya, harus naik juga, untuk dibantuin, tujuan awalnya, emisiensi. Takutnya, tapi akhirnya, jadi suatu pato, fisiologi. Saat, dokter dia, udah liat kondisinya, dokter dia, darahnya gak kental, aku kasih apa nih. Kan, dia tanya, darahnya gak kental aja. Ini, udah, udah, pemuda raku, udah pasokonstriksin terus, tekanannya, 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 tekanannya. Apa sih apa nih? Tapi dia gak tau, semua itu, ngikutin, simpatetiknya. Kalau simpatetiknya, iya gak apa nih, gak mungkin, gak mungkin, dibuat diri sendiri gitu, dibuat rasai, kalau tanpa, perintah dari sini. Gak bisa. Dia ngikutin, perintah stres. You know, kalau, kalau, ini kayak ini, aku gak stres, aku santai. Kalau aku suka inisiasi, stres dengan cara lari, kan aku udah bilang, ikutin gak? Kalau aku udah, habis-habis lari, aku duduk, santai, kebuku bisa ikuti kembali, gak? Ngapain, mempat, cepet terus? Ngapain, kosong konstitusi terus, kecil terus, memudarannya? Ngapain, dikertelin terus, darahnya? kan? Nah, misalnya, harus kembali momentasis, kan? Bisa gak momentasis lagi? Bisa gak ada yang kembali ke orang lain? Enggak kan? Konstant kan? Makanya dibangun obat, kan? Misalnya, agar terjadi permukaan, kita perbaiki. Tapi, adakah yang mau memperbaiki akar masalahnya? ya? Nah, ini kita, kita lihat akar masalahnya. Next. Ya, jadi, ini yang aku bilang tadi, fungsinya, fungsinya, ini sebenernya aku udah, aku laju cerita sebelum, selanjutnya keluar. Tapi gak apa-apa belah lagi. Jadi, Sympathetic Network System, fungsinya, kalau diaktifkan, yalah, untuk menaikkan heart rate. Ya, kebalikannya, heart rate variability, nanti dijelaskan, kalau mas Bumbung, lebih lanjut nanti, heart rate variability itu, dikendalai gak pakai pagal tone, kemampuan relax kita diturunkan dulu. Heart rate nya harus naik, jangan relax dulu. Ya, Sympathetic Network System, pada saat dia aktif, sympathetic output nya, dia peripheral, dan frontal juga. Kalau dia, secara sympathetic nya nembak ke adenal pedula, ke adenal pedula, dia menghasilkan adenaline. Adenaline dong. Apa kan? Rush. Adenaline. Kalau sympathetic output nya, yang langsung kemana-mana, intrasi nya, dia menggunakan, transmiter nya, glolo transmiter nya, namanya core adenaline. kan masih, diantikan dulu ya. Oh iya, therah silahkan. Dah? 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 Dah negosinya. Dah ya? Ya? dah oke. Ini kalau dari sistem syaratnya simpatetik, simpatetik itu sistem syaratnya langsung Nah, sistem syarat simpatetik ini, nanti setelah itu saya akan menjelaskan Sistem syarat simpatetik yang diantungi otak kita ini Juga mempengaruhi HPA eksis Di bawah kalamnya sistem syaratnya eksis Fungsinya HPA eksis ini melalui kortisol sebagai end player-nya Kortisol, pernah ada kortisol kan? Wah, jangan bikin kortisol gue naik deh Jangan bikin gue stress deh, jangan bikin marah deh Kan identik dengan psikologi kortisol, tapi tidak Kortisol ini tidak hanya sebelumnya Jadi begitu, sistem simpatetik ini, dia juga pengaktifnya dari HPA eksis Fungsinya untuk sama, menghasilkan kortisol Jadi di adrenal kita, kalau kena ke medulanya, itu masukkan adrenalin Kalau kena ke adrenal biasnya, masukkan kortisol Jadi adrenal itu ada gland dan medulanya Jadi kortisol ini dalam untuk hormonalnya Kalau ini, bisa dibilang sifat simpatetik itu sifatnya timonin Kalau kortisol, lebih lebar waktunya Mereka kan lebih panjang dan lebih lebar Sedangkan sol ini singkat Tapi kombinasi dua-duanya, dua-duanya sama Mereka kan blood pressure Meningkatkan endotelial Sebetulnya bukan disfansion Tidak langsung disfansion Disfansion itu kalau udah kortisol Tidak kembali dilatasi Itu disfansion Tentunya awalnya, untung menghijuk Yang benar-benar di, kemudiannya dikirim Dan insulin resistan akan mati sepaksin meningkat Kenapa? Pada saat stress diaktifkan Pada saat stress diaktifkan Kenapa insulin resistan harus terjadi? Karena gini Kalau Sekarang aku cek gula dalamnya, misalnya 75 atau 80 Kalau aku lari sprint 100 meter Atau lebar 100 meter Di sana aku hukum gula dalamnya Aku 75 Berapa? Naik gak? Berapa betul naik kan? Jadi untuk naikkan gula dalam Aku gak mau makan pilih temanis Saja naik Gak boleh kan? Cuma aku lari sprint sana Gula dalamku naik Di finish line Gula dalamku naik ini Tujuannya apa? Untuk men-support Sel-sel yang butuh energi cepat Pada saat aku lari kan? Nah Tapi sel yang memakainya itu Hanya sel-sel yang Bukan di bumbun Seperti di kondisi pilih Jadi sel-sel tubuh lainnya Pada saat kita lari cepat Insulin itu harus dikirimkan Tubuh itu harus jadi insulin resistan Saat stress Tubuh kita itu mau harus insulin resistan Kenapa? Supaya liver gak harus buat gula banyak-banyak Supaya liver gak harus buat gula banyak-banyak Kondisi lari kan apa? Bukan gula Jadi gula dilahirkan itu harus dipakai sesuai dengan yang Sampai yang butuh kan? Gak boleh dipakai semua Tapi kalau insulin yang naik Malah tak pakai gak? Malah tak pakai Kalau insulin naik ini Jadi stress itu identik dengan insulin resistan Jadi insulin resistan itu bukan suatu kata Yang menunjukkan penyakit aja Salah Insulin resistan itu fisiologi normal Harus terjadi Contohnya saat seseorang infeksi Dia gak bisa makan, dia sakit Gula darinya gak ada Imunnya kan harus fight infeksinya Pada saat imunnya harus fight infeksinya Imunnya pakai apa bandar-bandar? Gula kan? Gula Kalau sel satu gula yang tidak mengalami insulin resistan Gula yang gak sel itu diambil juga kan? Kalau diambil juga Imunnya harus sebutan gak? Harus kompetisi gak? Repot dong Padahal tubuh mau fokus hanya di gula Untuk imun Sistem aja Otot, saya lemak, jangan pakai ya Makanya orang sakit infeksi itu Terlalu kalami stress badannya itu tujuannya apa? Insulin resistan itu suatu fisiologi normal Untuk alokasi energi Jadi gula yang dihasilkan ini teralokasi Jadi sekitar stress Diperasikan gula Itu harus teralokasi Tepat waktu Tepat tujuannya Siapa yang pakai Harus teralokasi Insulin resistan itu ialah suatu fisiologi normal Kalau orang Bukan penyakit Kalau insulin resistannya terjadi Terus menerus Itu baru patuh fisiologi Belaknya fisiologi normal Insulin resistan itu gak apa kok Aku lari sepulit aja lah kok Badan itu Cara temporali mengambil insulin resistan Tubuhku gak ada yang mau mengambil gula Makanya di ujung sana Gula itu Cepat tinggi di sana Karena gak ada yang pakai Juga insulin resistan Jadi fungsi stress itu Yalah Memhindari penggunaan Udah Oleh stress yang tidak mengambil gula Insulin resistan itu normal Yang diupat fisiologi adalah Kalau terjadi terus menerus Nah Kalau insulin resistannya terjadi terus menerus Berarti artinya stressnya terus menerus Itu yang Akar masalah harus jelas dulu Insulin resistan itu Ideanya terjadi stress yang terus menerus Dikumpuk Tapi saya gak stress Kita gak ngomongin Psikologi kan stress aja Tubuh yang stress Membuat insulin resistan Insulin resistannya Mekanisme dasar Dari stress Jadi kalau insulin resistan itu Terjadi terus menerus Itu jadi stress terus menerus Betul apa salah? Betul kan? Karena kita makin lihat Di gambar ngeser dengan fisiologi Diabetesnya kita berguna Dari kacamata itu udah berbeda Gaknya secara parsial-parsial lagi Tapi kita gak bisa koneksi-nya semuanya Ya bersih Jadi gimana sih? Karena kebanyakan orang Karena-banyakan Ya banyak peneliti juga Juga-juga-juga masih Aku lihat bahasanya masih parsial Difokus ke insulin resistan terus Tapi dia gak tau Dengan sini mungkin dapet Insulin resistan itu Bukanisme dasar Dia gak tau Halus itu jadi Infeksi aja Halusnya insulin resistan Supaya teralokasi Jadi tujuan insulin resistan itu Sebetulnya alokasi Partitioning energi suksat Karena kalau dia gak makan insulin resistan Liver itu bakal berapa banyak Yang harus gula harus dibuat Setelah dibuat Habis Karena gak ada resistan Berarti kalau aku harus buat gula Terus habis dong Kalau dia gak makan Habis dong Ototnya dijadi tonbang gula Apakah dia gak makan langsung Karena portisok gula Tidak kan Jadi dia makan nasi merah Makan low glycanic index Tujuan itu cepat Controlling Postrandia Tidak kan diabetes itu 24 hour stress Gugur regenesis tinggi Pagi-pagi banget Saya kan gak makan 12 jam lalu Kok masih 13 aja Bila saya Makanya kadang-kadang orang Bulu dalam kuasa Ngomong gini Mas saya semangat Pernah Mas saya gak makan Makan karbon lho mas Bayang yang jawab ke aku Nanya Mas kamu BDB nya tinggi ya Pernah saya gak pernah Citing lho mas Saya gak pernah makan karbon lho Walaupun Kalau gak makan karbon Mas itu udah Jangan kebalet Jadi kalau Menanyain GDP Itu jalan Bungi dengan makanan Mas aku Abis makan Apa Gula Aku naik Gak betul Kamu makan apa Mas Gak betul Gak betul Gitu kan Habis makan kok Nah ini gula Dara kuasa Apa Bunganya Ada apa Ada apa Siapa yang diuruhi Paling ini Buat gila Banyak Banyak Di panggilan Kortisol kan Sistem Gampus juga Di sukses kan Nah Jadi Kortisol itu Basicnya Ialah Menaikkan Dulu Saat ekses Iper Bikinnya Gula Dara kuasa Naik Efek Kortisol Juga Meningkatkan Ipolitis Setujuan awalnya Ipolitis Meningkatkan Untuk meningkatkan Fati Acid Yang digunakan Untuk Bahan-bahunya Gluconiminesis Jadi awalnya Kortisol itu Difungsikan Karena Dia memicu Lifer Untuk menegang Pembuatan gula Tapi Membuat gula Itu butuh Energi Energi Dari mana Ya dari Fati Acid Makanya Kortisol juga Meningkatkan Ipolitis Gris Fati Acid Free Bila pasif Dari Bipi Perpahak Untuk Membiayai Pembuatan Gluconiminesis Kalau Fati Acid Yang dilepas Banyak Otomaskan Glisterolnya Dilepas Banyak Yang di Bipi Perpahak Ini kan 3 Glycerin Glycerol Dan 3 KG Acid Lipolisis Meningkatkan Fati Acid Jalan pas Glisterolnya Jadi Jadi Bantuan Bantuan Glycerin Jadi Kortisol Meningkatkan Glycerin Meningkatkan Glycerin Meningkatkan Memberikan Glisterol Ke sini Tapi Fati Acid Yang meningkat Juga Meningkatkan Insulin Resistant Ya kan Makanya Yang aku bilang Di awal tadi Kalau orang Masih makan Karbo Terus Di gila Insulin Resistant Bisa gak Pasti Karena Memang Desainnya Desainnya Saat Tumpu Tinggi Fati Acid Dia harus Insulin Resistant Dia harus Resist insulin Supaya dia bisa Utilisasi Fati Acid Itu juga Namanya Ya Karena Insulin Resistant Yang Fisiologi Menjadi Fati Fisiologi Saat Terjadi Terus Terus Cortisol Ini Tujuannya Meningkatkan Proteolisis Otot kita Dilontokin Iya mas Jadi Proteolisis Itu Kalau Sudah Parah Iya Tapi Proteolisis Itu Terjadi Secara Normal Dalam Fisi Glucoreminesis Disebutnya Namanya Choricycle Disebutnya Namanya Glucose Alarmine Cycle Jadi Otot kita Secara Normal Memang Selalu Terjadi Proses Katabolisme Dan Anabolisme Kembali Ya aku Lagi Menop Aja Nih Karena Aku Alarmine Ototku Lepas Alanine Alanine Lever Jadi Glucose Glucose Ke otot Kembali Jadi Bitogen Nanti Bentuk Alanine Lagi Amanya Glucose Alanine Cycle Sebutnya Coricycle Untuk Mendapatkan Alanine Dari Mana Mendapatkan Glucose Amin Dari Mana Ototku Melalami Katabolisme Walaupun Aku Sedang Tidak Olah Raga Jadi Proteolisis Itu Suatu Hal Proteolisis Yang Belipian Sampur Penian Jadi Proteolisis Itu Jangan Terlalu Mengakutan Proteolisis Proteolisis Apa terjadi Tekablisme Otot Otot-Otot Juga Otot-Ototnya juga Diancuri Dulu Sebelum Bilih Yang Baru Itu Suatu Hal Normal Cortisol Meningkatkan Proteolisis Juga Menurunkan Sinyal Sinyal Efek Cortisol Kepetase Apa Sinyal 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 Ini Dijelah Ini Cortisol Deliver Meningkatkan Glucol Evinesis Pembuatan Gula Meningkatkan Glucogel Storage Efek Cortisol Meningkatkan Mencegah Pengambilan Gula Jadi Sinyal Resistant Jadi Cortisol Mencegah Otot Untuk Bisa Ambil Gula Mencegah Otot Bisa Mempan Glucogel Malah Justru Membicu Perontokan Otot Untuk Diambil Aminoasidnya Sebagai Precursor Untuk Clever Jadi gula Alat Yang aku bilang tadi Alamin Atau Glucosycle Policycle Ini Sebenarnya Fisual Mitoal Jadi Sarkopenia Kalau Ini Terus-terusan Jadi jangan Lihat Ini sebagai Jalan Berikutnya Sebenarnya Kalau ada Proteolysis Jalan Enggak Proteolysis Itu Suatu Proses Normal Untuk Memberikan Substrat Gula Regenesis Tapi Dibalikin Lagi Glucosnya Kalau Apakah Efek Proteolysis Inhibit Insulin Makanya Di panjang hari Yang normal Masa Insulin Kita Tidak Tinggi Jadi Kalau orang Acak Goma Insulin Resistant Acak Pagi Hari Tinggi Apa Mudah Harusnya Yang normal Insulin Kita Mudah Masa Kondisi Standard Sebelum Masuk Makanan Harusnya Mudah Karena Apa Di panjang hari Proteolysis Kita Aku Jelasin Yang Belum Kena Tahu Tadi Aku Jelasin Proteolysis Weakening Resistant Memang Normalnya Pagi Hari Itu Haksinya Setelah Sistem Kita Siap Untuk Kita Pakai Makanya Harusnya Kita Buka Waktunya Makan Secara Sering Kajian Kenapa Insulin Justru Diabat oleh Proteolysis Kita Ya Ini Kalau Di post Isu Juga Sama Glucos Uptek Jadi Kalau Glucos Uptek Ini Fungsinya Fungsinya Glucos Uptek Di White Di post Itu Atau Di Pipi Perut Pahal Kita Ini Fungsinya Untuk Bikin Glucos 3 Fosfat Yang Nincet Kenak Supaya Bisa Nihimpan Nemak Ini Tidak Boleh Uptek Glucos Dulu Kalau Fond Dipol Nih Harus Lipolisis Dulu Di Pecah Pipi Perut Pahal Tidak Dipecah Kenaknya Untuk Memberikan Glucerol Hidup Glucon 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 Ini Gak Glucon Glucon Gak Glucon Gak Glucon 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 Next Nex Nex Negan Ini Pokoknya Intinya Terlilai Tidak Terlili Perlili Glucon Yang Utama Altern H Hper Exis Jadi Kehaban Aksis Dia Tidak Kontrol Contohnya Pong atau pisau, itu salah satip penicu, utama dari hiperpligenia atau diabetes jadi diabetes, jangan lagi sama yang bertanya, karena makan apa? karena diabetes itu justru terjelungin saat pagi, hari terbangun dengan mudah-mudahan ini itu diabetes itu jadi kalau orang tanya, wah aku gak boleh makan ini, karena kalau aku makan ini, maksud aku gulanya naik itu namanya orang buku sekolah kan, tapi kalau saya diabetes, kamu bangun pagi sudah tinggi terbangun dengan mudah tinggi, artinya dia tidak ada hubungan dengan apa yang dia makan itulah diabetes, dan itu, atau terganggunya, sistem stress, apiasis nah, next atau apa, artinya penyakitannya lebih terang aku gak pede nih kalau kekecilan mulai di video ini penyanyi-nyanyi gak? apa kayak pointer 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 akutnya sekecilan, yang sama masih gak lihat ini di videoan lanjut lagi, nanti aku coba lihat oke ya, ini aku pakai penutuan coba lihat jadi solusi yang ditawarkan oleh KF apa nih mas? dan udah-udah aku jelasin secara singkat apa itu sekecilan dengan diabetes tadi udah matikan yang aku jelaskan secara 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 awam gak ya? kayaknya enggak ya kayaknya enggak awam gak awam ya mudah-mudahan keten suaranya soalnya kalau mau ngawam yang pakai penutuan coba bisa juga ya tapi intinya dari hal-hal tersebut kalau sudah jelas bahwa ternyata sistem stres itu berkurang besar dalam diabetes tidak hanya gara-gara kargonya sistem stres berarti kalau kita mau menggunakan diabetes hanya kita ganti makanannya menjadi yang lebih toleran kan gini, ah aku udah diabetes lah artinya aku sudah merasakan beda betul gak? berarti aku harus ganti makanannya saja atau aku harus juga belajar menghadirkan sistem stres 24 jam ya kan? karena berarti akar masalah diabetes itu bukan hanya postpartial berarti akar masalah stres penyakit jantung penyakit jantung gegar bijak arteriosferosis semuanya berhubungan dengan sistem stres berhubungan dengan simpatnya dengan sistem berhubungan dengan sistem berhubungan dengan sistem pemburu darah dan ternyata itu hanya gak ada gak hanya ada makanan justru privatnya utamanya perintah komando utamanya sistem stres si paket inverter sistem jadi what to do untuk mereforce diabetes dan produk bisnis lain yang asing apa yang KF tawarkan? KF menawarkan history arti biologi make sense extend in the life of the revolution tidak ada satu ideologi yang masih masuk akal kita masih menunggu jurnal dia kena selesai apa ya jurnal tetapun di luar apa ya ya kan? kita selalu menunggu jurnal jurnal malah itu baik nanti jurnal berubah lagi makanya biologi itu gak pernah make sense karena apa kita selalu selalu belum pernah bisa mengungkap 100% kebenarannya dari biologi manusia makanya biologi never make sense except kecuali in the life of the revolution evolusi manusia jadi kita daripada kita menunggu jurnal apa yang terbaru sepertahankan ada jurnal yang luar bahwa dia betul harus makan kargo dan kita ada yang mati kan gitu kan sebulan dia betul makan kargo gimana ya dulu jurnalnya kita lihat history 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 kita di rumah ya sekarang gini banyak kan jurnal yang bilang breakfast is the most important meal of the day kalau kamu lihat that was the truth thing di suatu kota atau respondentnya n-nya n-nya n-3.000 n-2.000 deh jawabannya pasti bener gak kalau kaya gak sarapan pasti performanya turun dibandingkan sarapan mau di arsitip pun ketatanya sarapan itu lebih baik terbukti makanya sarapan itu paling penting karena bener gak ya kan itu jurnal loh dia juga berapa-berapa yang jurnal makanya sarapan itu menjadi rekomendasi WHO seluruh dunia kayak for skin pills kalau kaya sarapan jangan lupa obesitas dan sebagainya ya kan kalau manusia pasti hidup juta tahun lalu harus cari makan ganti makan masuk akal gak di sarapan ya teori ini gak berapa lagi makanya histori itu jadi apa kita lihat sekarang benar itu betul-betul di secara histori apa histori tidak mengizinkan kita sarapan kenapa? kita gak cari buit kita cari makan ya kalau kita udah makan kenapa ini gak cari makan lagi misalnya pagi-pagi bangun rumah udah rusak tinggal makan udah abis itu ngapain ya tidur lagi kalau udah ada makanan tidur-tidur apa susahnya kan hidupnya cuma cari makan kalau kita kan hidupnya cari duit cari duit cari duit kita mencari tenaga mencari tenaga makan dulu udah dapet duit kita lebih makan lagi kayak gitu kita ada ada trainingnya coba kita kembali seperti bener-bener manusia di awal bener-bener kita cuma untuk hidup artinya mencari makan cuma makan doang hidupnya bukan mencari berian mencari emas bukan cuma hari ini mau hidup hari ini aku harus makan berarti aku harus makan dulu gak? kalau aku harus makan dulu aku pagi-pagi aku mau bunuh gijang sebentar sarapan dulu sarapan untuk bunuh gijang tapi apa ya? kira-kira masuk akal gak? iya makanya kita melihatnya sekarang kita harus 7 jutaan sekarang nunggu jurnal masih lama tapi kita bisa belajar bagaimana desain alam desain alam untuk manusia lebih sehat saat 24 jam oke kita bahas 4 jam kita bahas bumi kita aja geofisical cycle jadi secara fisikal bumi kita berotasi dalam waktu itu ini kita kembali ke SD dulu ya tau kan rotasi bumi SD gak ada SD gak ada SD gak ada SD pokoknya ini berubah ya jadi ciri lagi ciri lagi ciri lagi coba bentar ya gak ada yang nangis coba belum boleh apa sih apa sih apa sih oke bumi berotasi di aksesnya setiap 24 jam nah berarti daily cycle nya cycle bumi berputar ini berarti mempengaruhi light jelas dong jelas dong gelam dan terang dong ya kan kita berputar gelam dan terang temperatur ya kan kalau temperatur ini makin siap panas ya kan makin panas ya wasiat nah kalau makin panas kembali makin dingin ya dan juga mempengaruhi perubahan kejelas oke jadi kita sebetulnya perubahan di bumi itu gampang predictable kita bisa memprediksi dari sore dari maaf kita bisa memprediksi dan organisme yang di bumi semua organisme tanpa semanusia telah berevolusi untuk mengkoordinasi aktivitas mereka dengan day and night cycle simpel gak disayang Tuhan untuk semua spesiesnya di bumi tanpa semanusia simpel gak kamu aku taruh di bumi aku taruh di bumi aku taruh di bumi aku taruh di bumi api patah macan singa kambing semua kamu taruh di bumi kamu ikuti pola 24 jam kalau kamu ikuti pola 24 jam aku yang jamin awet jangan salah manusia jangan bangga bisa menciptakan mesin yang awet lebih lama Tuhan bermain yang jiner menciptakan mesin-mesin biologi dan dia sudah menjamin keawetannya tubuh manusia kita ini misi biologi kan kita dijamin keawetannya sejak akhir asal kita mengikuti aturannya aturan buku besarnya buku petunjuknya buku petunjuknya buku petunjuknya ini apa? kalau kita ambil mobil ada buku manual kita buku manual begitu lahir nih kamu makan jam segini ya kamu tidur jam segini ya ada yang nak tahu gak? kucing anjing tapi dikitakan dikasih buku itu gak ada yang baca di akun segini ya supaya datang tapi beli nanya mancunya spesies kayak di bumi pernah dengar gak singa diabetes? bukan? pernah gak ketemu sapi hipotensi kalau sapi jangan dipotong dulu masih ada hipotensi dudukan yaudah kan kok dari berbagai spesies di bumi cuma spesies manusia doang yang punya penyakit aneh-aneh sih kenal gak sih? gak ada gak ya? kita kan sama kita antuan sama dong kita animal kingdom bukan? kita plant kingdom apa animal kingdom? animal kan? bedanya kita animal dan animal dan animal yang kepinteran bener gak? kalau monyet dibikin pinter kayak kita gak? ya masalahnya biasanya saya kakak pinter sama kita kita berakal tapi basicnya di animal kingdom coba monyet ada gantungnya gak? animal kingdom punya waru-waru gak? punya river gak? punya ginjal gak? punya usus gak? kalau plant kingdom gila jantungnya dimana ya? di pohon bisa ada jantungnya gak? gak ada kan? makanya kita masuk animal kingdom cuma bedanya manusia berotak besar tapi kok cuma spesies kita doang kok yang punya hipertensi dan diabetes aku nanya apa? apakah desa apakah kamu berarti spesies sehat saya makannya harus kaya sapi ya? gak ada kaya diabetes makan kaya sapi ya? atau makan kaya singa? aku mau makan kaya kucing ya? supaya ada diabetes sudah apa yang bisa kita menandai dari spesies saya? bagaimana mereka tahu jujum sehat? mereka gak tau sehat apa apa tapi bagaimana tahu mereka tahu untuk survive untuk tidak cepat mati bagaimana mereka tahu? kan gak ada yang ngajarin kita lebih pintar aja pengen gak cepat mati kan? padahal pengen cepat mati gak sangat? berarti kalau kata masyarakat kita pengen lebihnya aret kan? gak ada pernah ada gak? gajah kena sandal biar pernah pake gajah gak kayak kita gitu gak ada kan? kok mulai yang tahu kita gak ada tahu ya? karena udah bilang Tuhan itu sempurna menciptakan manusia sempurna menciptakan sama spesies nih kenapa? karena buku ketunjuknya sudah aku bikin built-in gak bekerja di sekolah gak bekerja di mana-mana gak nyari jurnal enggak buku ketunjuknya aku bikin built-in built-innya dalam bentuk apa? apa yang ada di kita dan di semua spesies lain di dunia? in 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 think in think mereka untuk survival jadi yang menentukan mereka saya ketentaknya itu berada in think yang dikombinesikan dengan lingkungannya makanya Tuhan tidak hanya menciptakan spesies tapi dia menciptakan mau kan? bumi bumi cipta siapa? Tuhan kan? dia yang desain juga kan? yang ini aku bikin pada rumput sana aku bikin pada pasir yang sini aku bikin bukutan forest dan sebagainya aku desain nah sekarang kita berada di desainnya Tuhan apa desainnya siapa? siapa yang desainnya semua? siapa yang menentangkan air di beja semua? siapa yang menentangkan makanan di depan sebelah itu? hah? manusia kan? sekarang pake inti dasar kita keluar dari situ lihat itu makan ya sama ya aku bawa ini kalau di depan ke belakang pisang monyet aku tau sini aku buka keluar dan di depan ke belakang pisang ya? sama makan inti dasar makanya Tuhan desainnya untuk agar awet kesimpul karena insting nekat untuk hidupnya dalam makan aku ciptakan bumi ya tapi aku bersulit untuk menemukan makan baik itu sahamu mudah gak ini sekarang ya? kalau kita sekarang ke hutan liat pagi kita bangun di hutan gampang gak makan? gampang jadi jadi kadang-kadang kita mencari jawaban terhadap kesehatan manusia apa-apa mungkin kita perlu belajar bagi alam aja nih kita berarti alamnya maunya kita gimana sih? untuk kesehatan itu sebenernya gak terlalu kos sekompak yang kita bayangkan untuk kesehatan itu mungkin cuma perlu kembali ke dasarnya kita dulu ditaruh di bumi buminya masih aslinya seperti apa kita harus bagaimana sebetulnya sesimple itu garisnya karena kalau kita udah punya ilmu sekarang kalau untuk kesehatan kamu harus minum ciptakan yang alam sebetulnya kamu harus makan suport food ini bagaimana orang dulu yang gak bisa denger itu di tanya apa gak tau suport food yang nyari mana apakah mereka gak boleh kesehatan oh berat-beratnya cepat mati dulu kita doang sehat gak simple itu gak? itu dia rasanya kadang-kadang kf itu busan membuka mata di tengah mana orang mencari kesehatan kadang-kadang kita sudah merupakan sesuatu yang sudah terjadi dan kita harusnya mau belajar kembali contoh simpelnya yalah rotasi bumi 24 jam next nah rotasi bumi dipengaruhi dipengaruhi juga oleh solar cycle solar time waktu matahari jadi solar cycle itu mempengaruhi aduh misalnya masing-masing yang terlihat gak tuh wake dan heating kapan kita terbangun kapan kita mulai tidur sleep wake cycle mempengaruhi juga sistem endocrine dan nervous system sistem endocrine itu hormonal kita juga terjadi cara demisi cara ritmik ya dan nervous system jadi sistem setara kita mengatur kapan kita harus stress kapan kita harus relax jadi stress itu bukan jelek stress itu harus terjadi stress relax stress relax hanya cycle nya diperhatikan karena aku udah bilang pasal kita stress kortison naik gak? pasal kita stress kita mengalami insulin resista gak? pasal kita stress membungi darah kita masuk konstrisi gak? mengecil ya? kita gantengkan aja kita gantengkan aja itu jelek apa gak? enggak itu fisiologi apa itu normal kalau terjadi secara ritmik secara ritme mengikuti bulat dan rak menjadi patofisiologi atau penyakit kalau itu terjadinya konstan tidak pernah buang-buang stress nya gak terlalu turun berarti gak udah gak sesuai desain dasarnya lagi dong? ya jadi endocrine dan nervous systemnya yang harusnya ritmik ini? enggak, ini fat stress terus metabolismenya oxidative dan reductive cycle oxidative dan reductive cycle itu berarti kataboliter oxidative phosphorylation atau reductive cycle anaboliter katabolit dan anabolit orang kalau katabolik itu jelek kan? anabolik itu jelek enggak enggak asal cycle ya ada waktunya kita katabolik SM yakni katabolik tapi siapa? tubuhku fokus mengkatabolis melepask untuk memasihkan energi supaya aku bisa ngomong gitu pas sini karena aku belum makan kalau udah makan tubuhku fokusan anabolik untuk merepair sama rusak dan menyimpan kesesan lebih yang enggak bagus itu apa? kalau kataboliknya fred anam atau kebalikannya anaboliknya fred anabolik terus atau katabolik terus laporan terus betul gak? semuanya itu gak ada jelek tapi ritmik jadi kalau kita belajar parsial kadang-kadang kita langsung mendapatkan cacat oh katabolik itu pasti jelek kita harus gini-gini oh anabolik itu jelek kita harus kuasa terus maka kita itu gak pernah boleh belajar semua itu secara parsial harus bisa belajar as a whole karena kita akhirnya mengetahui insulinasi stans itu betul kan karena itu gak jelek berapa jari hari ini kan itu jadi normal kalau insulinasi stans sampai dong nipar kita berbulan yang gak boleh itu kalau fat insulinasi stans terus lihat itulah fisiologi yang benar jadi awal aku belajar itu dulu aku belajar gak aku belajar itu aku belajar itu dimana dulu aku mencari biarannya setiapan baru kalau ada gangguan gangguannya dimana akhirnya aku bisa lihat the whole picture tajuan parsial oke oke itu juga mengatur fisiologi di universitasis dan ini dibawahnya itu pengaruhnya itu pengaruhnya ke DNA mengatur clock di data oke next solar cycle tadi matahari mempengaruhi pigment di tubuh kita pigmentnya itu masuk ke matah cahaya masuk ke matah dan mempengaruhi suprasias matriptus itu itu soal dan outputnya outputnya aku pengen ini bukan ya oh punya ada 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 output rhythmnya itu fisiologi dan GMP ya jadi matahari memberikan input cahaya ke mata kita secara sistem biologi kita lewat suprasias matriptus sebagai pacemaker pacemaker itu pembuat maker membuat pace membuat ritme pembuat pace pacemaker di otak kita untuk ritme harian kita harapannya dari masker cahaya ke mata di pagi matriptus harapannya hidup inti kita ialah membuat output kita ialah ritme fisiologi apa yang dikabungkan secara fisik dan juga ritme behavior apa yang dikabungkan nah hebat gak Tuhan Tuhan menciptakan matahari membangunkan spesies-spesies diurnalnya dia desain awalnya mereka dibangunkan yang sudah diberikan clue ini ini manualnya kita bikin mesin kita bikin manual suruh mereka baca Tuhan Tuhan bikini desainnya lebih perfect built in si prasias matriptus dan outputnya what to do nya bukan karena kita baca seperti ini kita kayak di building untuk output behavior bayangkan behavior ini merupakan output dari prasias matriptus output what to do kucing bangun awal ke hari maksudnya dicari makan behavior ini diatur outputnya udah berikut ini tapi kok behavior kita kok bisa salah ya kok behavior perilaku kita kok bisa menghasilkan aku saya bisa diabetes ya kok perilaku saya salah ya ngapain salah dia nah ini ritme yang muncul secara endocrine ya ritmenya ialah yang paling terlihat yalah ritme cortisol yang aku bilang tadi cortisol itu memincul stress nanti tapi kita dibangunkan justru dari pagi hari kita dibangunkan oleh stress lihat yang yang garis utam garis utam itu ritme cortisol kita dibimbing untuk stress yang habis tubuh kita pokoknya ayo bangun stress stresskan tubuhmu artinya apa tubuh kita dibangunkan supaya kita boleh mencari makan bergerak mencari makan itu stress gak terus kan kita harus jalan mencari tubuh kita disiapkan untuk stress di pagi hari jadi stress itu gak juga stress itu bisa muas itu perilaku yang harus sederhana kita harus membuat kita stress dirinya di pagi hari kita harus begini kalau aku bangun di hutan supaya hidup hari ini aku harus makan betul gak harus makan aku stress juga aduh gimana nih cari-cari makan ya selalu bergerak kalau bergerak berusaha fisikmu bergerak ini stress gak terus kondisi aku belum makan masih belum makan kalau di kita namanya puasa dulu gak ada lagi puasa memang gak-mah gak ada makanan makanan kan gak bisa makan puasa puasa itu stress gak untuk mereka berburu mereka bongong gini apa mikir puter otak mikir puter otak mikir puter otak setelah pikiran juga gak tapi itu harus terjadi gak secara normal di alam harus baik kita kalau mau mikir keras mau belajar mau ngejpr apapun yang kita butuh butuh effort lakukan sejak pagi hari ini bisa yang hal yang salah itu kalau mau kita masih melakukan betul ya kan geofisikalnya sudah gelap kitanya seperti di pagi hari salah gak? kadang-kadang hal ini kan gak terlirik jadi sebelum kita tanya sebuah diabetes kita harus makan apa itu ketanyaan paling banyak sebuah diabetes makan apa itu cuma membutuhi postprandial toleransi menjaga gula darah pelamakan tidak tinggi gampang jangan makan kargo membuat gula darah pelamakan tidak tinggi terus 24 jam perilaku dibutuhkan kenapa? anak yang menjaga bikinnya 24 jam itu bukan hanya makanan yang kita makan tadi tapi ternyata perilaku 24 jam kita yang menentukan gimana rata-rata belajaran kita makanya ada gak orang yang udah KF ternyata ini HP asat usianya bagus tiba-tiba kok saya naik? orang ini laparkan dong ada gak? saya kan kita gak bisa ngundi dia aduh si ting kali makan karbon kali betul kan perilakunya juga bisa menunggu kami cari bulan dalam bagus kok naik lagi kan udah bilang yang bilang gula cuma dari makanan siapa? emang lipor bukan pabrik gula ya kan? karena kita punya pabrik gula makanya aku bilang tidak ada kargo hibrat esensial manusia gak makan karbon gak mati kok kenapa? butuh gula? nah hari aja gula dia naik kok dia butuh teh manis ini ya nih gulanya kurang sedangkan kita naikin dengan lari aja bisa lho jadi yang bilang kita kita harus 100 gula dari rumah siapa? gak ada makanya dan justru kita malah kebingungan sangat gula kebanyakan ya kan kebingungan gak biar-biar kebanyakan udah karbonnya dikurangin tentunya gulanya tinggi terus kenapa ya? karena pabrik gulanya masih dibuat terus nih excess produksi gimana mau terus pabrik gula ini? refernya ya kan? apakah aku harus mengkormi terus supaya gak akan ini supaya pergabungan gula terus? kan gak? nah alhamdulillah ya ya nah ini kecil tapi kelihatan ya ya oke dan selain tentang kortisol ada juga ritme melatonin kalau melatonin ini idetik dengan ritme untuk relax artinya semakin tinggi melatonin semakin kita relax kalau semakin kita relax artinya kita lagi apa? tidur kita santai sendera aduh relax banget macu aja makin relax makin relax kalau gak tidur tidur itu cuma peningkatan relaksasi jadi kalau bilang ah aku lagi bersantai beli pantai lagi relax tapi kamu masih relax itu relax itu level tertentu tapi kamu tau gak relax paling ketinggi itu apa? tidur ah aku mau healing lah mau relax ke pantai yuk katanya duit yah gak bisa healing deh gak bisa relax siapa? relax itu mudah kalau kamu tidur kamu relax jadi titik relaksasi tertinggi ialah tidur tidur beratnya gak? relax di Bali bayar gak? bayar padahal tidurnya gak tidur jadi kalau membicarakan relaksasi ultimate dan relaxasi itu tidur kenapa? di titik di titik kita seseorang tidur nih orang diabetes orang stress entah dia dimana kalau dia lagi tidur dia akan relax orang diabetes di check bulan-an-an orang diabetes tadi tidur gini-gini suntik jalan-an-an ambil darahnya di kolor darahnya eh dibuat 100 kalau mulai 300 200 orang hipertensi nah ini itu berlaku-laku nah ini berlaku-laku eh nah berlaku 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 begitu mulai 150 170 berlaku begitu mulai relaksasi hilang tapi semua orang sakit pun saat tidur di titik relaksasi terendah bulan-an-an normal tensinya normal tetap gantungnya normal tetap gantungnya normal orang sakit di saat tidur berlaku-laku semua kenapa bisa begitu? karena gitu-tikin paling enek karena kalau dia tetap gantungnya gak pernah turun dia gak pernah tidur dari awalnya kalau tensi dia gak turun-turun dia gak pernah tidur dari awalnya kalau berlaku-turun dia susah tidurnya juga jadi tidur itu mengembalikan semua balance-nya lagi karena detik relaksasi tertinggi terkuat itulah tidur makanya melatomin ini mencerminkan kalau melatomin ini jam 3 sore udah mulai naik artinya menurut kita untuk ayo lihat 3 p.m asal waktunya kita boleh relaksasi yuk persiapan super relaks di malam hari kortisolnya dari pagi tadi naikin juga diturunin jam 3 sore yuk turunin yuk artinya udah jangan track yuk tubuh kita masih manual kita yang mungkin gak gil-gil kan enggak Tuhan itu sempurna buku panggwanya build in sistemnya ritmiknya kitanya dengerin dan temukan kucing dengerin itu anjing dengerin itu gajah dengerin itu singa dengerin itu makanya berlaku dendronik ds kita berlaku dendronik ds next ya tadi ada yang dari mata sepasiasi matriknya Gus sebagai central place maker ya pembentuk ritme juga Sehingga pembentuk behavioral, ritma perilaku kita Caranya adalah melalui, ini sisi psara stress ya, sympathetic, ini intermedial lateral kolom diri ini Yang memberikan neural signal Di hypotalamus juga SCN masih mengalui body temperature, food intake melalui SCN, upper food intake Terus efek dari SCN ini ke sistemnya yang regulasi dari peripheral walk Jadi peripheral ini brain kebawah peripheral, ke peripheral Jadi organ dari peripheral, peripheral, jantung, paru-paru, semua, ini adrenal Semua punya ritma, ritma, pot-pot, punya jam biologis Waktunya ngikutin apa? Ikuti matahari, matahari apabila Sinkron kita Nah, cara dia men-sinkron, cara otak men-sinkronkan organ-organ ini Dia menggunakan glucocorticoid yaitu cortisol Jadi hormon cortisol itu ternyata tidak hanya untuk bikin gula Tapi digunakan untuk men-reset kembali klok-klok disuruh tubuh kita Jadi, kenapa pagi hari cortisol kita naik? Sisir-sisir kita naik, kortisolnya Kenapa? Cortisol yang naik di darah ini Ngeresetin semua jam-jam di tubuh kita Jam deliver, tadinya udah sampai jam berapa? Yuk, start dari 0 lagi, pagi hari Kan kita setelah matahari pagi ini Nah, yang mata kita tenang-tenang saja di matahari Begitu mata, kelak-mata ini Otak kita langsung menaikkan HP yang eksis Menaikkan kortisol, dan kortisol ini Melalui glucocorticoid reseptor Di semua sesel tubuh Semua sesel tubuh di verifari ini punya glucocorticoid reseptor Glucocorticoid reseptor ini Ini fungsinya, mereset kembali jas biologis Mereka nih, waduh masih pancar loh ini Oke, ya Next, next Ya, disinfo aja ya, ini SCN-nya mengatur liver, heart, adrenaline, and road Ini time of the day Ya, contohnya nih yang paling cepat nih Ini heart rate dikelihatan nggak nih? Heart rate, kalau dari 4 hari Dinaikin siang sore Kalau udah malam, ini ketik-ketik Terang gelap ya Tuh Cortisol, naik di pagi hari Membangunkan bodi kita stress Tapi kalau udah gelap, belum Bodi temperatur Temperatur tubuh kita naik Di saat terang Belah turun besar gelap Nah, ini yang artinya ya Reliver, heart, adrenaline, and blood Cortisol, bron adipostisu Untuk hit bodi temperatur Next Ya, ini sensitifikasi dari Life Dark Cycle Jadi, intinya SCN itu Pentingnya kita mengerti SCN itu Yalah SCN itu mengatur Giurnal Oscillation Dari semuanya lewat Cortisol Yang aku bilang tadi Cortisol Clop dan Bukur Coynted Restrictor Interaction Di lokal tisu Tapi Cortisol Juga mereset Face Delay-nya lagi Ya, ini kenapa Cortisol itu di pagi hari Untuk naik Karena selain tujuan itu Untuk naikkan gelap darah Itu untuk riset Serikadian Mereka Next Serikadian ritem Ritme serikadian dari Cortisol itu Memberikan Pola dasar Pola basal Pola asli Panduan dasar Tapi Cortisol itu bisa naik Ya? Bisa Jadi Serikadian ritem dari SCN itu Memberikan pola dasar Yang biasanya suka mengganggu Yalah Stress Nah Stress ini sifatnya Variable Variable Yang mengganggu ritme Dasarnya Jadi kalau ritmenya sesuai dasar Terlalu saja Ini semuanya terjadinya secara benar Tapi begitu stress interfere Interferensinya dari stress meningkat Baru Cortisol tingkat tinggi Stress ini gak ada psikologi Tapi juga fisiologi Next Nah Ini contoh stress yang psikologi Ini adrenal tadi yang menghasilkan Cortisol Ini vituling tadi yang hapexis Nah Cara Stress meningkat sistem kita Melalui prefrontal cortex dengan jalan Di bokapus ini koordinasi meningkat sistem Kalau kita emosional Kita stress Kita bisa menaikkan Cortisol Jadi itu menaik Cortisol itu gak hanya lari Begini Tadi kan menurut aku lari Betaganya menaik gak? Aku lari Dan aku nental gak? Ya kan? Aku lari Umbu daraku gak cil gak? Itu kan aku lari Nah sekarang aku duduk dari sini Tiba-tiba tiba-tiba Pak Bayar hutan Pak Satu M Hutan Hutan Aku gak ada di lalu duduk Tidak di atung lain gak? Dan aku nental gak? Umbu daraku gak cil gak? Karena aku lari Cuma Hutan Tuh M Mampus gue Itu loh lebih bisis itu Yang satu diaktifkan oleh kita lari Tapi cuma diaktifkan oleh imajinasi Persepsi kita Ketakutan bisa Sekarang gak? Kalau lari Bisa terus-terusan Bisa terus-terusan Apa kalau capai berus? Kalau Ketakutan Ketakutan Berus-terusan 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 Jadi kalau orang-terusan Sama kayak orang-orang di tempat Kan Tadi kan balas sesuatu Bagaimana 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 Apa bedanya? Tidak Tidak Tapi kan Secara visiologi Mencuri sama semua Ekspresinya Tidak Mana yang lebih bahaya Ketakutan Lari Aku selalu nge-gym Mungkin Hanya beberapa orang yang bisa Halami over training Rata-rata Belum sampai Pick-nya juga Sampai Mas Dulu gak? Ya kan? Belum Mas Mosa juga udah berhenti kok Jarang Ya mungkin Ada yang mas Mosa dipaksa terus Tapi jarang Tapi kalau Stres pikiran Bisa berhenti Ah stop ah bayanginnya Dah sore Ah Mas aku belum selesai nih Ketika dia berhenti Sore Waktu dia berhenti Banyak tuh apa yang bisa berhenti Aku salah satunya yang bisa seperti itu Dan aku melatih Kalau udah sore Bodohan Itu caraku untuk tetap sehat Sore Adalah waktuku Untuk bodoh Pagi Waktunya untuk aku Peduli Apa yang belum beres Jampian mana Kejar semua Pagi Aku yang terlihat Tapi kalau udah sore Aku seperti orang Di hutan Empat hari udah mau turun Kalau pulang Itu malah diburu Tadi dia berburu Kalau diburu Ah Dia yang cari amat pulang Jadi orang Kalau udah sore Di hutan Pasrah Gak ada usaha-usaha lagi Gak bisa segini Gak ada masanya Gak ada masanya Jadi hari itu harus diburu Dari sore Bukan harus Start dari sore hari Bukan malam hari Dipaksakan Kalau kita banyak memaksakan Tapi kalau udah sore Bodohan Kalau dipikirkan malam Malam bisa cari uangnya gak? Cuma juga Cuma stressnya dapet Bisa aja gak ada Jadi buat phone masih stress Malam-malam Malam dia dapet Kutat Matiin handphone Selesai kan? Umpet Udah pada malam Udah waktu yang bisa dibuat Selesai 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 Bisa sendiri Sakat mati Yang kaksibelannya Aku harus ngelakar Aku semua orang bisa hidup Tapi aku memberikan modenisnya Supaya kita sendiri punya Aduh Aku masih meeting Tapi meeting itu Dalam konesnya aku lagi stress Ya aku tahu lah Selat orang harus menemukan Caranya untuk berdamai Dengan serikat danil Mereka masing-masing Dikenak sesulitan mereka Untuk handle Waktu masing-masing Jadi bukannya Sulit Emang sulit Tapi wajib gak Kita sama ini Kalau kita mengalahkan dunia terus Yang kalah kita gak terlihat Akhirnya kita Kalau masyarakat Akhirnya kita harus egois Aku belum menyampaikan Kenapa-kenapa Itu gak apa-apa Itu gak apa-apa Oke Ya Tunggu-tunggu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami selalu percaya Bahwa setiap orang Pasti bisa memiliki Tubuh yang ideal Dan sehat Dengan subscribe Like dan share video ini Anda turut membantu Membangun Indonesia Sehat dan kuat Salam Jelas Fitness Saya JP Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih